Intro Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini Kemudian semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya Amin Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 1 2022 kapan cair Yaitu KPM PKH dan BPNT yang belum cair uang bantuan PKH dan BPNT nya Apakah karena sudah digraduasi oleh pusat Dan KPM PKH dan BPNT yang sudah cair di pencairan PKH tahap 1 2022 dan BPNT tahap 1, 2, dan 3 Apakah akan cair kembali? Di pencairan PKH tahap 2 2022 di bulan April besok Dan pencairan BPNT di bulan April besok Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya? Simak terus video ini jangan di skip-skip Supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan berikan komentar dan jempol like nya jika dirasa bermanfaat Dan di bulan Maret ini akan ada kejutan giveaway dari kami Siap-siap untuk 4 orang pemenang ini akan mendapatkan masing-masing 100 ribu rupiah Oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload Dan jangan di skip-skip Supaya anda menjadi KPM yang beruntung di akhir bulan Maret ini Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua Ada info PKH terbaru hari ini Atau berita BPNT hari ini KPM PKH dan BPNT Yang belum cair uang bantuan PKH-nya Ataupun uang BPNT-nya Apakah ini karena sudah digraduasi oleh pusat Dan KPM PKH dan BPNT Yang sudah cair Di pencairan PKH tahap 1 2022 Saat ini dan BPNT tahap 1, 2, dan 3 Apakah akan cair kembali di bulan April besok Nah ada informasi penting Bagi para KPM PKH maupun BPNT Yang sudah cair Ataupun yang belum cair Uang pencairan PKH tahap 1 2022 Dan BPNT Januari, Februari, dan bulan Maretnya Ada informasi penting yang perlu diketahui para penerima manfaat Saat ini pihak Kemensos Ini sedang mempercepat proses pencairan bantuan sosial Baik PKH dan BPNT Bagi para KPM Yang belum mendapatkan surat undangan pencairan BPNT Ini diharapkan tetap bersabar Menunggu karena pencairan BPNT Kali ini dilakukan secara bertahap Yang artinya KPM masih memiliki kesempatan Bantuan BPNT-nya ikut menyusul dicairkan Di pertengahan bulan Maret ini Nah kami ucapkan selamat bagi KPM PKH dan BPNT Yang sudah cair uang bantuan PKH tahap 1 2022-nya Dan KPM Bantuan Panganan Tunai Yang sudah mendapatkan uang bantuan BPNT-nya Dan ini diharapkan untuk menggunakan uang bansos tersebut Untuk kegiatan yang bersifat produktif Seperti untuk menambah modal usaha Ataupun untuk membeli kebutuhan keluarga Dan untuk membiayai kebutuhan anak sekolah Kemudian info PKH terbaru hari ini Bagi KPM PKH yang belum cair uang bantuan PKH-nya Apakah ini akibat terkena graduasi dari pusat? Nah ini jadi para penerima manfaat diharapkan Jangan khawatir secara berlebihan Karena bantuan PKH-nya itu belum cair juga hingga saat ini Dan KPM BPNT pun ini jangan khawatir berlebihan juga Karena uang bantuan BPNT-nya pun Saat ini belum juga diterima atau belum juga cair Dan belum menerima surat undangan dari kantor pos Nah jadi ini perlu dipahami Belum cairnya bantuan sosial PKH dan BPNT Bagi sebagian KPM hingga saat ini Karena dari pihak pusat ke mensos Ini baru sampai pada termin yang kedua Untuk pencairan PKH tahap 1 2022 ini Dan untuk BPNT ini masih berjalan Di pencairan BPNT tahap 1 dan tahap 2-nya Nah selama data KPM PKH dan BPNT Itu masih aktif di DTKS Dan ini bisa dicoba oleh KPM Dicek secara mandiri Lewat cekbansos.commentsos.go.id Masukkan nama KPM Dan alamat lengkapnya Nanti akan muncul status KPM tersebut Apakah masih aktif atau tidak Kepesertaannya sebagai penerima PKH maupun BPNT Jadi sekali lagi bagi teman-teman Jangan khawatir secara berlebihan Karena pencairan PKH dan BPNT Ini pada saat sekarang-karang ini Memang sering terlambat cairnya Karena dari pusat itu dicairkan secara bertahap Melalui gelombang-gelombang Atau secara termin-termin pencairan Jadi intinya jika KPM saat ini Belum cair uang bantuan PKH dan BPNT-nya Dan belum mendapatkan surat undangan Pencairan dari kantor pos Bukan berarti KPM tersebut Sudah digraduasi oleh pusat Karena pencairan bansos Sekarang-sekarang ini Memang dilakukan secara bertahap Namun bisa saja Ada KPM yang terkena graduasi Yaitu jika KPM dianggap Sudah tidak lagi memenuhi syarat Sebagai penerima bansos Baik itu karena sudah mampu secara ekonomi Ataupun KPM sudah tidak lagi memiliki komponen Di dalam keluarganya Nah jadi seperti itu Kemudian berita PKH terbaru hari ini KPM PKH dan BPNT yang sudah cair Di pencairan PKH tahap 1 2022 Dan BPNT tahap 1, 2, dan 3 Apakah ini akan cair kembali Di pencairan PKH tahap 2 2022 Di bulan April besok Dan pencairan BPNT Di bulan April besok Nah perlu KPM pahami Saat ini tidak ada jaminan Jika sekarang itu cair di tahap 1 Maka akan cair lagi di tahap 2 Atau pada bulan April besok Namun selama data KPM PKH dan BPNT Ini masih layak menerima bansos Dari pemerintah Maka bisa dipastikan Ini akan ikut cair lagi Bantuan PKH maupun BPNT-nya Di bulan April 2022 besok Dan KPM selalu mentaati Peraturan-peraturan dari pusat Maka KPM ini pasti akan cair kembali Bantuannya di bulan besok Atau pada bulan April 2022 Saya doakan Semoga para penerima manfaat PKH dan BPNT Ini tetap menerima bansosnya Di bulan April 2022 besok Dan juga untuk pencairan Pada tahap sekarang ini Segera diterima bansos PKH Maupun BPNT-nya Amin ya robbal alamin Nah demikian tadi Informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih atas perhatian Teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share Di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi kita semua Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Jangan lupa tekan tombol like-nya ya